Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi pada video tutorial ataupun tips and trick pada desain grafis di Adobe Photoshop Di video kali ini teman-teman akan belajar tutorial merubah gambar potret menjadi landscape Oh halo Sobat FAB Kali ini YP Fitri Albasitu sedang menyediakan kursus komputer secara online di platform Bukalapak Gimana ya caranya? Hmm, kalian tinggal buka aja browser pilihan kalian dan ketikkan Bukalapak di menu pencarian seperti ini ya sob Nah, disini akan muncul tampilan seperti ini Pilih aja deh yang paling atas Kemudian kalian menuju ke semua menu Nah, disini kalian tinggal scroll ke bawah sampai nemu yang namanya voucher belajar Setelah menunggu prosesnya, kalian tinggal klik aja di bagian kupon Fitri Albasitu Nah, disini mulai harga 300 ribu kalian sudah bisa mengikuti kelas di YP Fitri Albasitu secara online Banyak sekali pilihan kelas yang mendapat kalian pilih sesuai skill kalian masing-masing Gimana? Mudah banget ya Nah, jika kalian masih bingung bisa kunjungi link di bawah ini ya Langsung saja masuk pada Photoshop masing-masing Teman-teman butuh satu gambar yang potret Selanjutnya, kalau udah tinggal teman-teman masuk untuk menduplikat layernya dengan cara Ctrl D pada keyboard Kalau sudah muncul layer 1 Klik perintah Crop Tool Atau tekan C Tarik kanan-kiri dari gambar potret Dan pastikan pada bagian atas Clear atau Delete Crop Pixel ataupun Content Aware tidak dicentang Kita centang pada bagian kanannya ini Selanjutnya, silakan teman-teman klik pada bagian ini Retangler Marky Tool Atau tekan M Teman-teman drag pada gambar sisi kanan-kirinya Seperti ini Klik kanan Pilih pada bagian Fill Content Silakan teman-teman pilih Content Aware Pada bagian Blending Mode kita pilih Normal Opacity 100 Kita klik OK Lakukan cara sama pada sisi lainnya Drag menggunakan Retangler Marky Tool Klik kanan Pilih Fill Content kita pilih yang Content Aware Masih sama pada bagian Blendingnya kita pilih Normal dan 100% Teman-teman klik OK Kalau sudah kita klik yang namanya Select Pilih D Select atau Ctrl D Masuk kita pilih Quick Selection Teman-teman drag gambarnya Seperti ini Masuk pada bagian Channel Silakan teman-teman klik Create New Channel Dan pastikan pada bagian Layer RGB Sampai dengan Blue Sampai dengan Blue Icon Mata Aktif Kalau sudah silakan teman-teman pada bagian dari RGB Ctrl D Kita klik menu Edit Pilih yang Content Aware Scale atau Alt-Shift-Ctrl-C Tinggal teman-teman tarik pada sisi kanan atau sisi kiri seperti ini Dan pastikan pada bagian Mainstone Aspect Radio Tidak diklik atau tidak diaktifkan Protect kita pilih yang Alpha 1 Pada bagian Protect Skin Tones Kita pilih yang Klik Kalau sudah kita centang pada bagian atas Dan voila Foto-Potret kita sudah menjadi landscape seperti ini Oke Semoga video tutorial bermanfaat buat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh